Pemirsa video sebuah mobil mewah yang tampak menghalangi laju mobil pemadam kebakaran di Denpasar viral di media sosial. Saat diinterogasi polisi, pengemudi mengaku panik karena mendengar suara sirine dan teriakan petugas. Dalam video berdurasi kurang lebih satu menit tersebut, terdengar petugas berteriak agar kendaraan yang berada di depan mobil damkar menepi dan memberi laju jalan. Meski petugas menyalakan sirine, tetapi mobil mewah tersebut tetap melaju di depan damkar. Video tersebut kemudian viral di media sosial. Terkait hal tersebut, Ditlantas, Polda Bali pun telah memanggil pengemudi mobil mewah dengan plat DK89YP yang diketahui adalah seorang perempuan berinisial LP, 40 tahun. Berdasarkan pengakuan sang pengemudi, ia tidak bermaksud untuk menghalangi mobil damkar yang berada di belakangnya, melainkan panik saat mendengar suara sirine dan teriakan petugas damkar. Kita kelepikasi bersambutan, tidak ada niat untuk menghalangi dari ibu tersebut, dia hanya karena panik saja. Di belakangnya ada kelakson kencang, ada teriak-teriak, dia panik. Pada akhirnya tidak dilakukan penindakan terhadap pengemudi tersebut, meski ada aturan yang dilanggar karena tidak memberikan prioritas kepada mobil damkar sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, INEWS, Pelaborkan.